Assalamualaikum para pemirsa, semoga kalian selalu berada di dalam lindungan Allah dan saya berharap bagi anda yang menonton video ini selalu bersyolawat kepada Rasulullah. Kita langsung saja kepada pokok pembahasan, yaitu mengenai arti dari mimpi memberikan minum kepada seseorang yang kita kenal atau tidak dikenal. Di sini dijelaskan oleh Sheikh Ibn Sirin, barang siapa yang bermimpi memberikan minum, maka arti dasar dari mimpi tersebut menandakan bahwa dia adalah seorang laki-laki yang beragama dan takwa yang selalu memberjalankan kebaikan dengan tangannya sendiri pada perkara yang tidak selalu mengambil upah dari hasil pekerjaannya. Sekanjutnya, barang siapa yang bermimpi menuangkan air kuada dengan penuh dan dia membawa air itu ke rumahnya dan tidak ada niat untuk meminumnya, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia selalu mengumpulkan hartanya atau uang tapi yang memakan hartanya adalah orang lain, yang nyari uang siapa yang menikmatinya malah orang lain. Dan apabila bermimpi membawa air kepada seorang laki-laki dan dia si pemimpi meminta upah ongkos atas air yang dia bawa untuk laki-laki itu, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan menanggung beban dan dia akan mendapatkan harta atas apa yang dia tanggung dari seorang raja atau orang besar atau apapun instilah penguasa. Karena sesungguhnya air itu menandakan kepada penguasa dan air dalam wadah menunjukkan harta yang dikumpulkan, dan barang siapa yang bermimpi memberikan air melalui kantung plastik kepada manusia, orang banyak, maka mimpi tersebut menandakan kepada pekerjaannya agamanya yang bagus seperti orang alim dan penasehat. Sekanjutnya tabir mimpi dari Sheikh Abdul Goni Anabalusi, Mimpi memberikan minum menandakan arti dasarnya adalah bahwa dia akan terobati hatinya oleh seseorang dengan ilmunya atau dengan hikmahnya dan terobati atas kebodohannya dan akan dekat dengan keluarganya. Dan barang siapa yang bermimpi memberikan minum kepada hewan, maka mimpi tersebut menandakan terhadap faidah yang akan ia dapat dari perjalanannya, dan menandakan pula kepada kebaikan di antara manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya bacakan di dalam kitab ini. Mohon maaf atas kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.